Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Agung Medan, Pastor RP Yosafat Ivo Sinaga Ovemekep, melalui siaran pers yang diterima media delegasi di Medan, Kamis tanggal 3 November tahun 2022 disampaikan Pastor Yosafat menegaskan, gereja katolik selalu menjaga netralitas dan memelihara persatuan multi-etnik, suku dan agama. Pastor Yosafat menanggapi beredarnya sebuah tayangan di Youtube yang memperlihatkan seolah-olah ada 70 pastor di Pematang Siantar mendeklarasikan mendukung Anis, pihaknya mengimbau semua pihak untuk menjalankan politik yang elegan dan etika politik yang benar dan tidak menghalalkan segala cara demi nafsu politik. Selanjutnya Pastor Yosafat juga menyampaikan hal terkait dengan Youtube itu dengan siaran rekaman audiovisualnya untuk menegaskan kembali bahwa hal itu tidak benar dan para klerus pastor tidak boleh atau bahkan dilarang terlibat politik praktis, sebutnya. Mari kita simak penuturan Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Agung Medan, Pastor RP Yosafat Ivo Sinaga Ovemekep. Saudara-saudari terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Baru-baru ini telah beredar sebuah Youtube dengan judul 70 Pastor Dukung Anis dan ini disampaikan pada saat perlantikan dan deklarasi Anis di Medan. Statement dalam Youtube ini bahwa ada 70 pastor di Pematang Siantar mendeklarasikan mendukung Anis dan sudah ada beberapa pastor di Medan yang membuat Youtube yang menyatakan bahwa Anislah harapan bangsa yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang belakangan ini mulai terkotak-kotak. Terkait dengan Youtube tersebut, kami perlu menyampaikan bahwa hal itu tidak benar. Dalam gereja katolik, para klerus atau para pastor tidak boleh atau bahkan dilarang terlibat. Untuk berita selengkapnya, dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id